Pemirsa, kita awali berita pertama dari Batam. Tim khusus pemberantasan premanisme Polresta Barelang menggelar razia preman di daerah Jodoh dan Nagoya, Batam. Dalam razia tersebut berhasil mengamankan belasan preman. Sekelompok pria yang tengah tidur-tiduran di sebuah bangunan kosong di sebelah Ramayana Jodoh mendadak berhamburan saat polisi yang tergabung dalam tim khusus pemberantasan premanisme mendatangi mereka. Beberapa orang yang berusaha kabur dihentikan petugas dengan tembakan peringatan. Seluruh penghuni bangunan kosong ini langsung disuruh tiarap kemudian satu per satu digiring menuju mobil polisi. Tim khusus pemberantasan preman juga mendatangi lokasi bekas diskotik Bufo Jodoh. Di lokasi ini, polisi menangkap seorang preman. Razia yang digelar selasa siang itu langsung menuju ke semak-semak di areal Jodoh. Di lokasi ini, polisi menemukan pria yang sedang asik minum-minuman keras. Menurut Kapolresta Barelang, Kombes Bol Asep Safrudin, razia premanisme ini dilakukan atas perintah dari Kapolri tentang pemberantasan aksi premanisme yang menimbulkan keresahan masyarakat. Di samping itu, tingginya tingkat kriminalitas terutama kejahatan di jalan, stream crime juga menjadi faktor utama razia pemberantasan premanisme. Ini terkait dengan program Quick Queen Poli tahun 2015, di mana ada delapan program yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah aksi nasional bebas premanisme. Dalam rajia preman kali ini, polisi mengamankan belasan pria dan langsung dibawa ke Maapolresta Barelang untuk dimintai keterangan. Dari Batam, Gusti Yenosa melaporkan. 6 orang anggota geng motor yang mengeroyok seorang pria hingga tewas diamankan Polresta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton